Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung benuh program pemerintah pusat dalam rangka pengeralian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan ribuan dosis vaksin untuk mengatasi penyakit tersebut pada tahun 2023. Diselah mengikuti keko vaksinasi penyakit mulut dan kuku secara virtual dari Kelurahan Habaring Hurung, Kejamapan, Dukit Latu, Kota Perangkaraya, Sabtu 28 Januari 2023, Wakil Biberduar Kalimantan Tengah di Pratawo menjelaskan sebanyak 50 ribu ekor ternak, khususnya sapi, akan divaksinasi pada tahun 2023. Sebelumnya pada tahun 2022, terdapat 10 wilayah di Kalimantan Tengah yang terkena dampak penyakit mulut dan kuku, namun saat ini kondisi sudah aman terkendali. Sementara itu Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limbo, memberi apresiasi atas kinerja semua kepala daerah dalam mengatasi penyakit mulut dan kuku, serta berharap Indonesia tidak ragu dan siap menghadapi tantangan ke depan. Terima kasih telah menonton!